Assalamualaikum, Laskar Ngarit berdasar-berdasar di manapun ada berada spesial hari ini saya akan mereview penanganan PMK jadi video kali ini saya akan membahas penanganan PMK dari awal sampai akhir dengan membeli bahan yang mudah kita temui, Laskar Ngarit terkait dengan gejala, manfaat dari alat apa, bahan itu apa, bagaimana cara membuatnya dan bagaimana cara mengaplikasikannya siap Laskar Ngarit, seperti kita ketahui wabah PMK semakin meluas semakin meningkat jumlahnya, ada yang sembuh, ada yang sedang ditangani dan ada juga yang tidak terselamatkan nah keluhan yang paling banyak dari peternak adalah sudah mau makan, sudah tidak ngiler, tetapi masih pincang dan bahkan ambruk juga akan kita bahas jadi video kali ini akan membahas tentang yang pertama Laskar Ngarit sifat dari virus PMK adalah hidup di PH 678 dari data ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa virus ini akan mati pada suasana asam untuk itu, kita akan membahas satu persatu tahapan-tahapan pengobatan dari muncul gejala pertengahan sampai akhir simak sampai habis siap Laskar Ngarit yang kita ketahui adalah gejala dari PMK adalah demam tinggi 40-42 derajat celcius yang kedua muncul luka di mulut sehingga mulut akan kesakitan dan muncul lendir berbusa yang ketiga, kaki akan muncul luka baik itu di corona sekitar kuku, atasnya kuku maupun di celah antar dua belah kuku maka dari itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memanggil dokter atau tenaga kesehatan hewan bisa dokter, bisa mantri untuk memberikan terapi Laskar Ngarit terapi yang biasa dilakukan oleh dokter adalah terapi simptomatis namanya terapi berdasarkan gejala bila sapinya demam maka dokter akan memberikan antipiretik bila sapinya meriang akan memberikan analgesik dan bila di mulut serta di kaki terjadi peradangan maka dokter akan memberikan terapi anti-inflammasi biasanya dokter akan memiliki obat yang sekali suntik dia memiliki sifat analgesik, antipiretik, dan anti-inflammasi lalu untuk mencegah terjadinya pembusukan di rongga mulut maupun di kaki biasanya akan diberikan antibiotik jadi tetap prioritas pertama libatkan dokter, libatkan mantri untuk memastikan diagnosa dan untuk memastikan bom obat di tahap pertama penanganan PMK jadi begitu demam diturunkan begitu ada luka biar tidak semakin busuk begitu ada luka-luka di mulut biar tidak merasakan nyeri ini dulu tahapannya jadi tetap dokter akan memberikan terapi simptomatis ini terapi berdasarkan gejala dari yang tampak di sapi tersebut yang kedua saya akan mereview tentang asam sitrat atau asam sintrum ya sitrum orang-orang memanggilnya nah asam sitrat ini bisa jenengan beli di toko kue atau warung-warung kelontong yang cukup lengkap harganya antara Rp. 3.000-Rp. 5.000 tergantung kemasannya caranya sangat gampang asam sitrat diencerkan 1 banding 1 bila asam sitrat ini 50 gram maka diencerkan dengan air 50 ml lalu jenengan aduk jenengan saring dan hasil saringannya ini bisa digunakan untuk 3 bisa digunakan untuk membersihkan dan mengobati luka di mulut bisa digunakan untuk membersihkan dan mengobati luka di kaki serta bisa digunakan untuk desinfeksi kandang cukup murah dengan menggunakan sistrit asid bisa diberikan pagi sore ada pertanyaan Pak Dokter apakah asam sitrat boleh ditelan oleh sapi dan sapi bunting? boleh asam sitrat merupakan bahan pengasam kue bahan pengasam makanan bahan pengasam sirup jadi ini boleh dan aman terkelan untuk sapi maupun sapi bunting pengencerannya 50 gram dengan 50 ml air dioleskan setiap pagi dan sore hari bisa untuk luka bisa untuk kaki bisa untuk menyemprot kandang kalau untuk semprot kandang bisa lebih encer lagi lalu jangan lupa laskar ngarit bisa menggunakan cairan infus sodium klorit atau NACL fisiologis untuk apa? untuk antiseptik yang ini bisa digunakan untuk membersihkan luka di mulut dan lidah dan untuk membersihkan luka di kuku sebelum diberikan larutan asam sitrat bisa digunakan pagi sore atau setiap 12 jam atau kalau tidak menututi ya pagi dan sore hari laskar ngarit jadi pertama kali yang harus dilakukan peternak adalah membeli NACL 10 ribuan lah di apotik ya dilubangi dengan jarum yang steril setelah digunakan bila tidak habis bisa ditutup pakai handsa plus oke jenengan langsung siramkan ke mulut lalu bisa dibersihkan pakai jari kita yang bersih setelah bersih tertelan tidak masalah setelah bersih di mulut dan kaki bisa digunakan larutan asam sitrat tadi sampai disini ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar NACL fisiologis atau sodium klorid dan asam sitrat larutan aman terjilat dan aman tertelan laskar ngarit oke kita lanjutkan review selanjutnya yang bisa jenengan berikan adalah asam borat asam borat cukup sulit pencariannya tapi jenengan bisa mencari bila ada toko bahan kimia bisa mencari asam borat asam borat sama seperti asam sitrat bisa digunakan untuk mengobati kuku, kaki dan desinfeksi kandang bisa juga digunakan untuk mengobati mulut laskar ngarit perpaduannya adalah sama bisa satu banding satu bisa lebih encer digunakan sama seperti asam sitrat tetapi bila jenengan bisa menemukan asam sitrat tidak perlu menggunakan asam borat pertanyaannya adalah dok kenapa kok harus menggunakan asam-asaman karena virus PMK itu tidak tahan terhadap lingkungan asam paham? kenapa peternak yang menggunakan jeruk juga sembuh peternak yang menggunakan daun sirih juga sembuh karena jeruk dan daun sirih dia memiliki pH di bawah 5 artinya jeruk dan daun sirih memiliki pH asam yang asam ini bisa membuat si virus ini tidak kerasan siap laskar ngarit kita lanjutkan lagi dari review hari ini tentang penanganan PMK yang banyak dilakukan di lapangan mulai dari penggunaan di injeksi dokter atau mantri mulai NACL atau cairan infus sebagai antiseptik lalu bisa menggunakan asam sitrat yang paling sangat mudah digunakan dan didapatkan tetapi tetap dalam penggunaan obat ini perlu faktor pendukung lainnya tidak bisa kita mengklaim bahwa misalkan menggunakan gusanek untuk mengobati kaki tanpa dibarengi dengan kebersihan kandang kita menggunakan NACL eh sorry kita menggunakan asam sitrat untuk mulut tanpa dibarengi dengan menjaga pola makan atau menjaga kelembutan tekstur dari makanan dan lain-lain jadi tetap semua faktor ini saling melengkapi saling mendukung dan saling menguatkan laskar ngarit lalu laskar ngarit selain untuk pemulihan kondisi yang mana kita bisa menggunakan bio NSTM kita juga bisa menggunakan nah kita beranjak ke kaki laskar ngarit kita ada dua kaki itu bisa menggunakan gusanek spray dia menggunakan bahan aktif untuk mencegah infeksi bakteri untuk mencegah infeksi telur lalat yang menjadi belatung dan lain-lain kita juga bisa menggunakan larutan formalin disarankan maksimal 1% disemprotkan di kukunya bila ada luka di kulit kuku bisa menggunakan gusanek spray atau limoxin spray tetapi laskar ngarit bila untuk kuku kita bisa menggunakan formalin beberapa pendapat menyatakan formalin ini terlalu kuat sehingga sebaiknya jangan diberikan tetapi beberapa pendapat mengatakan aku sembuh menggunakan formalin sapiku pulih menggunakan formalin pengalaman adalah guru yang terbaik laskar ngarit siap catatan khusus untuk jenengan yang sapinya yang sedang menyusui terinfeksi oleh PMK yang harus dilaksanakan pertama adalah memisahkan antara pedet dengan indok pedet dirawat sendiri indok dirawat sendiri oke lalu untuk antiseptik ambing yang ada luka bisa menggunakan NACL dulu dibersihkan oke lalu jenengan bisa menggunakan iodium atau povidon iodine ini efektif menggunakan kapas setelah dibersihkan menggunakan infus pagi sore ya cairan infus jenengan bersihkan pakai kapas dulu ya ambingnya lalu setelah kering jenengan tuangkan iodium ke kapas lalu jenengan seka pelan di bagian yang muncul luka-luka di ambing tersebut laskar ngarit lalu untuk perawatan anak atau pedet laskar ngarit bisa memisahkan wajib karena virus ini menular melalui jilatan induk dan masuk ke anak melalui mukosa mata mukosa hidung dan mulup serta mukosa anus dan vulva vagina sangat rentan tertular laskar ngarit oke lalu air susu yang diberikan kepada anak disarankan wajib dimasak terlebih dahulu tujuan pemasakan adalah untuk memastikan virus yang ada di dalam susu sudah mati laskar ngarit siap laskar ngarit itu tadi review dari pengobatan PMK dimana kita bisa saya simpulkan untuk pengobatan simptomatis laskar ngarit bisa melibatkan dokter dan tenaga medis karena demam perlu diturunkan rasa nyeri perlu dihilangkan infeksi bakteri perlu dihajar untuk pengobatan mulut dan kuku laskar ngarit bisa menggunakan NACL pagi sore asam sitrat pagi sore siap formalin maksimal 1% dan gusanek digunakan untuk kaki saja formalin dan gusanek digunakan untuk kaki saja jangan pernah menggunakan gusanek dan formalin untuk hidung apalagi mulut laskar ngarit lalu untuk perawatan ambing laskar ngarit bisa menggunakan povidon iodin setelah dibersihkan menggunakan cairan infus lalu dengan seka luka-luka tersebut menggunakan povidon iodin lalu untuk pemulihan pencegahan pemulihan pasca sakit laskar ngarit bisa menggunakan bio NSTM dengan cara diteteskan 10-30 tetes pagi dan soleh hari sesuai dengan berat badan dan usia sapi laskar ngarit produk ini cukup efektif untuk meningkatkan kekebalan tubuh metabolisme serta merangsang sel-sel baru sehingga regenerasi sel segera pulih dan si pasien segera membaik rangkaian pengobatan tidak bisa dipisah satu persatu tidak bisa diklaim yang paling hebat dan yang paling benar karena kasus di lapangan sangat beragam pengobatan di lapangan sangat beragam dan hasil pengobatan pun juga sangat beragam siap laskar ngarit semoga review pengobatan PMK kali ini membawa kebaikan memberikan manfaat sekian lemah telos gusti alas semoga selamat jangan lupa like subscribe komen dan share video kami dan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh laskar ngarit beras-beras tetap semangat salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh